Melahirkan lima sarjana Satu desa bang lima sarjana Kita ada dua orang Ada kemungkinan itu bang Innamal a'malu bin niat Ya Allah itu melihat kepada niat Saya akan bisa seperti itu Kalau kita semua bersatu Di fitnah senyumin Langkah termakin jaya Ayo kita pilih satria Siapa nintiorita Insya Allah pemimpin kita Bersatu sekata Berpadu berjaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang pemirsa waspada tipis kalian Sekarang kami ada di kota Setabat Ibu kota Kabupaten Langkat Dan kami menyambang ini Pusko Satria bang ya Pusko Satria Pusko Pemenangan Calon Bupati Haji Sahafandil Atau kalau di Sumatera-Lotara Lebih populer dengan Bangor Din ya Pak Ya disini lebih top lagi Bangor Din Bangor Din lebih top lagi ya Dan pertama-pertama Saya mengucapkan selamat dulu Bangor Din ya Tangan dinginnya langsung Terasa Bang Begitu Bang jadi Ketua Koni Langkat Atlet Langkat ini dapat Medali emas Berat dan perunggu di Konduk 1 kemarin Alhamdulillah Bukan cuma karena tangan dingin Tapi memang karena kerja keras Kerja keras Atlet mereka dalam latihan Dan sebagainya Kita ini kan Hanya menyalurkan Menterin mereka Supaya tetap Terakhir 2012 Bang Langkat nih Menyumbang emas Buat kontingan sumur itu 2012 Karatika kita waktu itu Sri Unita Setelan ini Begitu bangun Di mepegang langkat Langsung 2 emas Alhamdulillah 2 emas 6 perak Dan 5 perunggu Dan 7 perak Dan ada apresiasi nanti Dari Kondi Langkat Karena kan gini Atlet ini Dia sudah Menuangkan pikiran Tenaga Dan lain sebagainya Untuk Bukan hanya Sekedar memperoleh Medali Tapi dari itu Mereka ingin Mengharumkan Nama daerahnya Ini kita berikan Apresiasi Apresiasi Ke mereka Ada sedikit reward Ya bukan cuma Dari Kondi Dari Pemda Juga Bahkan ada yang Dari kecamatannya Juga Menasih Dapat Itu di channel Dalam waktu dekat Bang Ya Insya Allah Insya Allah Dan nanti Ini kan mudah-mudahan Kan abangkan Maju lagi Ya Sebagai Bupati Langkat Periode 2024 2029 Ya Amin Berarti nanti Ada otomatis Ada peningkatan lagi Untuk Olahraga Jadi kita Atas sama pemerintah Dari kemarin Ya Setelah Menjadi Pelaksanaan Tugas Bupati Kita memberikan Detensi Ya Kenapa Jumlah penduduk Di Kabupaten Alpaten Cukup besar Minat Anak-anak muda Ini berolahraga Juga cukup besar Ya Ini harus kita Imbangin dengan Support Dengan dukungan Salah satu Bentuk dukungan Itu adalah Anggaran yang apa namanya kita siapkan untuk mendorong aktivitas mereka pembinaan ya bang ya itu di bidang olahraga ini abang saya paling salat sama abang biasanya kalau bupati dan wakil bupati itu kan sering pekong pecakong masih di jalan ini kan maaf-maaf ini kan bupati kita kemarin sangkut terbit rencana nyangkut tapi saya lihat di calon wakil abang itu malah istri bupati itu berarti gak ada masalah dengan bupati ya pak karena ada masalah komunikasi bagus visi dan misi gak bagus mungkin sebagai manusia ada silap dan nyawa hari ini sudah dia sudah menjalankan konsekuensi dari ada beberapa visi dan misi kita juga yang harus di tindaklanjuti kita bukan bicara beliau pendamping saya wakil saya hari ini sebagai istri beliau tapi adalah sebagai ketua golkar kalau kita lihat dari peroran kursi golkar hari ini masih mengikuti kursi terbanyak terbanyak di di tinggal 2 kamrera lantan 10 kursi 10 kursi itu artinya apa trust masyarakat itu masih tinggi terhadap golkar terhadap golkar dan tentunya ini tidak lepas dari kepemimpinan ketuanya begitu jadi pertimbangan-pertimbangan itu harus menjadikan fondasi kenapa kita menetapkan pilihan ke beliau dan apa yang mendorong Ibu Trinita itu Bang sehingga mau melepas kursinya dan lolos Bang untuk DPD sumutnya dari golkar mau mendampingin Abang sebagai wakil bupati ini yang harus perlu kita catat kalau bicara tentang hanya untuk memperoleh jabat sudah selesai kemarin ini sudah dapat anggota DPR Sumatera Utara dan itu memerlukan energi yang tidak sedikit saya menilai bahwa beliau terpanggil untuk bagaimana meneruskan cita-cita dari apa apa yang sudah pernah dulu kami lakukan hal-hal yang menurut kami sangat bermanfaat untuk masyarakat nah keterpanggilan beliau itu dia wah ini jabatan penting bukan gak penting jadi kalau bisa berbuat lebih banyak lagi lebih baik lagi kenapa enggak nah itu yang saya pikir menjadi fondasi pemikiran beliau ibu itu bang ya dan abang sendiri kan juga udah sempat di DPD Sumut apa yang mendorong abang kembali ke setabat ini kelangkat nih saya bukan dihitung kembali saya memang stay-nya disini oh stay-nya menjadi anggota DPR pun datang saya datang 12 waktu itu di tahun berbuang 14 itu otorisasinya itu daerahnya itu wilayah itu langkat minji gitu ya gak konsen waktu itu kemudian setelah berjalan 2 tahun lebih saya melihat saya punya kesempatan bagaimana bisa membangun langkat yang lebih komprehensif lebih bisa secara maksimal berbuat ya nah kita berperan sebagai wakil bisa memberikan kontribusi kontribusi pemikiran untuk bagaimana langkat dengan luas wilayah yang cukup luas jumlah penduduk yang cukup banyak tapi juga diikuti dengan potensi sumber daya alam potensi-potensi lain yang menurut saya bisa untuk mengangkat arkad dan terhadap masyarakat langkat ini dan nanti yang belum tergarap potensi itu banyak sebetulnya banyak kalau kita lihat di Kementerian Investasi itu ketika saya menjadi pelaksanaan tugas bupati hanya 30% sumber daya alam ini yang masih di eksploitasi jadi artinya masih ada sumber potensi 70% yang bisa kita memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak itu contohnya 70% sumber daya alam dari potensi-potensi yang ada kita ini langkat ini terserang saja hasil kelautannya bagus dataran untuk pertanian perkebunan cukup bagus bahkan sampai hari ini kondisi potensi sumber daya mineral termasuk minyak dan lain sebagainya cukup baik kalau kita lihat kalau kita lihat lagi nanti di dakaran gunungan kita ini juga dilingkup oleh bukit barisan yang mana itu kita kemarin sudah memulai kerjasama dengan TMGL untuk areal penyanggah areal penyanggah cukup besar ada 11 gue lebih dan TMGL bersedia kerjasama untuk kita yang nantinya ini kita bisa memanfaatkan dengan kelompok-kelompok masyarakat kelompok-kelompok adat bisa digunakan untuk tanaman-tanaman seperti jagung dan lain sebagainya tanaman keras enggak boleh yang untuk terkait dengan sawit umpam banyak karet tapi yang kita bilang tanaman-tanaman sewasim yang seperti yang itu juga ini kan sudah bisa mengangkat rekenan mengasaran dengan potensi jumlah yang begitu besar tinggal mengcombine ini ya bagaimana hadir pemerintah untuk bisa bekerjasama ada investor nanti ke depan insya Allah rencana saya ada badan berusaha milik daerah nah itu sisi itu dan bangun dinding kan bagaimana orang melangkat mendapat dukung masyarakat dari ayah kemudian abang Haji Samsul laripin kebetulan terah kita disitu dulu orang tua saya disini orang Bang Samsul pernah jadi bupati disini 2 priori dan sukses Alhamdulillah sukses kita itu ketika masyarakat merasa puas merasa dekat dengan pimpinnya itu saya pikir ukuran yang standart kalau kita bilang sukses itu arti yang luar biasa sekali enggak tapi kita menjaga komunikasi kita dengan masyarakat dari golongan bawah menengah bagaimana hubungan kita ke atas untuk meyakinkan bahwa langkat inilah satu daerah yang potensial yang bisa kita gali potensinya dan bisa mengangkat derajat masyarakat kalau saya lihat di sensus penduduk langkat ini kan sangat heterogen baik suku agama saya masih ingat dulu mutudatu dulu ya sabar semua suku berlaku enggak sama bang? pasti langkat ini kan tinggal kita bagaimana seorang pemimpin mampu mengarrange itu bukan menjadi satu perbedaan tapi sebaliknya menjadi satu potensi kuat sekarang kita dulu kan kemarin ini kita gunakan menjadi satu daya tarik untuk bisa perbedaan-perbedaan itu konsep-konsep yang lewat suhu-suhu masing-masing itu bisa menjadi satu potensi kuat untuk bagaimana mereka menyatukan persepsi mengenai pirkata nanti bang bulan sebelas nanti bang abang kan didukung sebelas partai sama yang lain-lain saya pikir lima belas sama yang non-seed non-parlemen non-parlemen itu potensinya abang rasa bisa digerakkan semua itu yang lima belas harus bukan itu tidak bisa lewat feel tidak bisa lewat perasaan tapi lebih dari ras baik kerja keras dengan banyaknya partai kita harus membuat satu keyakinan kepada mereka bahwa ini perjuangan bukan dalam rangkaun masyarakat partai tapi tujuan akhirnya adalah bagaimana kita partai dalam konteks politik bisa berguna dan bermanfaat untuk masyarakat itu yang kita tekankan beberapa kawan jadi ada keras ada kepercayaan ada satu keyakinan bahwa ini kesempatan kita untuk bisa melakukan yang terbaik untuk rakyat langkat masyarakat langkat dan ini solid yang 11 solid terakhir saya lihat PKS bakal sangat bukan cuma PKS tapi semuanya semuanya makanya kita perlu selalu duduk bareng sama-sama kita kita diskusi kita tidak mengutuskan sendiri ada kawan yang kursinya lebih banyak ada juga yang seperti di non-parlumen tapi ketika bahasanya kita berjuang untuk berbuat yang terbaik untuk rakyat ini kita tidak memandang itu tapi adalah sekuat tenaga bagaimana merebut kesempatan ini akan nanti bareng-bareng juga ke depan membuat program yang pro-rahyak itu dia terus mengenai jalan yang terseluruh Indonesia misalkan sambil menong dia heboh kasus P3K itu perkembangannya saya tidak menurut saya bismillah saja saya mengikuti sesuai regulasi apa yang saya lakukan tidak ada yang bertentangan dengan regulasi tidak ada yang menyalahi dalam prakteknya itu dalam konteks kemungkinan saya apa namanya ini menjadi yang kuat kalau hari ini ada sekelompok kecil orang-orang yang menggunakan isu ini ini masyarakat langkatnya juga agak bodoh memanfaatkan isu-isu untuk mehempang kita tahu politik di negeri kita ini masih masih ada yang menghalalkan segala darah tapi tidak usah khawatir Allah itu melihat kepada niat kita bekerja kita mulut bisa berbohok hati kita tidak dan itu yang menjadi penilaian berubah subhanahu wa ta'ala saya tidak membawa hal ini ke hal-hal yang bersifat religius tapi saya punya dipitnah senyumin langkah makin jaya ayo kita pilih satria siapa nintiorita insya Allah pemimpin kita bersatu sekata berpadu berjaya selamat berjaya Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya jalan saja. Jalan dalam arti saya tidak pernah sekalipun berniat menjolimi orang lain atau mengambil hak orang lain. Itu kan upahnya begini. Ada yang mestinya lulus. Terus saya kasih rekomendasi untuk tidak lulus. Kemudian yang tak lulus saya buat jadi lulus. Demi Allah itu tidak pernah saya lakukan. Mungkin ini menjadi pilar atau apa namanya panggar untuk benteng saya. Saya sudah pernah menanya. Sampai saat ini Alhamdulillah tidak pernah ada ganjalan hukum. Tapi ada kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok kecil yang menyuarakan ini. Karena ini kan kalau yang begini-begini kan efektif. Masyarakat juga mengetahui. Tapi siapa ini? Allah akan tunjukkan kebenaran. Dan kasusnya masih bergulir di polisi ya. Berproses kan. Akhirnya kita percayakan saja ke penyendiri. Apa yang ditawatir. Kalau kita tidak salah kan ada yang harus ditakutkan. Nah itu saja. Nanti ada itu titik. Dan apa yang yakin ini tidak mengganggu dalam perjalanan menuju wilkata nanti ya? Ada yang berharap ini bisa mengganggu penjenderasi kita. Ya itu adalah kelompok-kelompok kerja dari kelompok-kelompok orang yang tidak sejalan dengan kita. Yang saya sedikit kecewa kenapa harus dengan cara-cara begitu. Saya satu menyampaikan kita ini berpastami kul hairat saja. Berlomba-lomba dalam kebajikan. Berlomba-lomba merebut hati masyarakat. Masyarakat juga kan bisa menilai gitu ya. Kenapa ini terus-terusan di Juli ini? Saya coba beberapa sesi menjawab itu bahwa ini bukan hal yang pertama penerimaan terhadap seleksi P3A. P3A saya terus dari awal saya dari mulai posisi saya sebagai wakil bupati. Saya berlangkat ke Jakarta. Saya berjuangkan mulai 3.000 lebih yang sama. Saya juga ada komunikasi dengan kawan-kawan yang tidak lulus itu ada kecewaan mereka nih. Bukan di sistem tapi ada individu-individu yang menurut mereka itu tidak benar dalam melakukan seleksi. Namanya orang kecewa. Yang tidak wajar ketika ini dialihkan menjadi satu isu politik. Nah itu yang kita tidak mau. Gimana ukuliasi ya Pak? Iya jadi lucu-lucu aja tapi kita bismillah aja insya Allah. Terus tadi Pak menurut sudah visi dan visi di bidang olahraga Pak. Tadi sudah ya. Visi dan visi di bidang pendidikan gimana Pak? Bahkan pendidikan ini seperti yang saya bilang. Jadi dengan potensi yang ada jumlah penduduk yang ada. Saya buat program gimana supaya satu desa itu bisa melahirkan lima sardana. Satu desa Pak? Satu desa? Satu desa? Satu desa? Nah. Kita ada dua. Ada kemungkinan itu Pak? Sudah kita buat regulasinya. Sudah saya buat? Apa peran Pemkap nanti Pak Mende untuk mendorongnya itu? Nah kita pertama dari dana desa itu kan kita sudah minta ke Jakarta Putra. Karena itu regulasi dana desa itu Pak. Dengan dana desa dan dikombain dengan dana kita dari APBD ya. Karena supaya bisa mengimekkan kalau itu sendiri yang digulirkan. Mungkin ada program-program desa yang juga masih membutuhkan anggaran desa tersebut. Nah ini kita diskusikan terus. Karena apa? Ini satu bentuk kita kaya selalu turun ke matrakat bawah ya. Saya bilang ya. Ada kelompok masyarakat yang sebenarnya mampu secara pikirannya, secara akal, kemampuan berpikir. Itu pintar. Tapi karena kemampuan ekonomi. Tidak bisa melancangkan. Finansial. Nah inilah yang menjadi prioritas utama untuk bisa diberikan biaya pendidikan. Kita juga berkoordinasi tentang banyak KIP ya. Untuk bagaimana KIP itu tepat pada sasarannya. Supaya nanti ini kan jadinya banyak hal yang saya pikir sinergi antara program kita daerah dengan yang ada di pemerintah pusat. Tinggal untuk atensi saja. Bagaimana caranya bisa memberikan perhatian yang lebih untuk supaya masyarakat yang sama. Dia akan merasa bahagia. Dia punya cita-cita. Kalau ingin jadi insinior, kemudian jadi sarjana umpuh. Secara dia sadar orang tuanya gak mampu akhirnya. Dia harus ke BSM-ASA. Inilah yang kita dorong, kita bantu. Ini luar biasa nih program. Teringatnya Bang. Langkah ini berapa desa Bang? 240 desa ditambah 30-70 raha. Berarti 280 kali 5. 270 kali 5. Di tambah 280 kali 5 berarti Bang. 5 sardana. Iya. Terus itu kan timpah, bagaimana? Pertama monitoringnya. Iya. Yang kedua kalau mereka... Sudah ada sistem. Kita kan di desa ini pertama kita tekankan bahwa prioritas pertama adalah mereka yang punya keinginan kuat dan punya kemampuan untuk mengikuti. Kemampuan akademik. Iya. Yang kedua, bahwa memang ini adalah orang yang pantas secara dibantu itu dulu standar dasar. Kemudian nanti bicara bagaimana mereka bisa untuk kuliah ini perlu kerjasama. Nah, makanya kita awasi. Kita kan ada MD yang menangani, membawahi bidang desa. Nah, ini perlu kombinasi, perlu kerjasama. Ini udah jalan program abang ya? Kemarin, insya Allah sudah ada jalan yang 1-2, tapi kan makanya kalau ditanya. Berarti kalau prioritas ini udah ada yang jadi sarjana bang ya? Harus, insya Allah, kita akan. Penempatannya bang, kalau mereka jadi sarjana, kalau sarjana ngampur kan lebih bahaya lagi bagi desa bang. Nah, itu yang harus menurunkan mindsetnya. Seorang sarjana itu tidak, jangan berpikir hanya bagaimana jadi pegawai negeri. Tidak. Kita tanamkan bagaimana punya entrepreneur yang nanti dari dia bisa mengunculkan tenaga-tengah kerja yang lain. Di bidang wiraswasa, dia harus kembali ke desanya, lihat potensi desa yang ada. Jadi pengembangnya di desa bang? Ini memang kerja yang tidak bisa waktu yang sedikit. Ambil paling tidak, kita sudah menanamkan fondasi. Mereka punya kebanggaan. Mereka kembali ke desa, lihat pola apa yang bisa sesuai dengan disiplin ilmu yang dia. Berarti tadi sudah bang, visi dan misi pendidikan. Ini nih, mereka kan perlu lapangan kerja, walaupun nanti dia menjadi penggerak. Visi dan misi apa yang memangkan dengan pertanian dan perkebunan. Visi dan misi apa yang jadi bupati untuk pertanian dan perkebunan. Nanti saya dari awal sudah menyampaikan bahwa sumber potensi alam, berarti termasuk lahan, hari ini ada program pemerintah untuk bisa menggunakan lahan tidur. Hari ini juga banyak investasi yang kepingin untuk bagaimana bisa bekerja sama anak. Hari ini yang belum ada di lakas, lakas, badan buta milik daerah. Ini menjadi pintu masuk kita untuk anak-anak kita nanti yang berpotensi, kita, apa namanya, kita wujudkan dia melewat badan buta milik daerah. Antara investor nanti yang ingin berinvestasi di sini, menggunakan anak-anak kita itu, memakai tenaga anak-anak kita. Mereka jadi pionirnya? Oh iya, harus begitu. Investasi ini kan bukan bicara sekedar untuk menambah PAD. Tapi bagaimana bermampat untuk lingkungan dan sumber daya manusia? Saya lebih menengkankan. dan langkah-langkah. Kemarin di dua tahun. Iya, sudah sudah kita lakukan. Bahkan kita sudah melakukan MOU dengan sepintis salibro kemarin. Untuk beberapa bidang usaha dan lain sebagainya. Kita ngomong tim saya juga penggemar wisata kuliner. Saya melihat potensi wisata langkah ini kan luar biasa. Ada tangkah, mungkin lawam dan sebagainya. Nanti kalau abang jadi bupati ke depan, bagaimana itu di program sepintis salibro kemarin? Itu bagian yang kita tuangkan. Sumber PAD itu kan? Di dalam MOU kita. Di badan investasi waktu itu, masa itu di pemerintahnya Pak Balir, dengan PT Salimro. Ini kita kan masih nature ini. Iya, Pak. Kayaknya belum terprogram. Termasuk bukir bawang. Padahal bukir bawang itu punya apa? Punya jiringkas, apa itu? Ada orang-orang yang bisa menjadi ikonik. Bukan hanya ikon, tapi daya tarik. Untuk wisatawan asing dan lain-lain. Di tangkahan itu, satu minggu, itu nggak kurang dari 30 orang. Orang yang datang untuk berkunjung. Bagaimana gajah ke gajah? Kemudian, apa namanya, sungai yang cukup jernih. Ada lagi di, apa namanya, Mingai, di Telaga. Itu bisa lihat di Google. Itu belum terapa, Pak. Sudah, sudah. Tapi, nah, yang belum itu kenapa? Promosi secara proporsional. Nanti kita akan hajar EU-EU yang profesional di luar sana, termasuk yang dari Jakarta, untuk ikut mempromosikan dalam bentuk kerjasama. Masuk dalam wonderful Indonesia, Pak. Ini kan, saya ketika mengundang Pak Sandiaga Uno, dia sangat tertarik dengan itu. Iya, Pak. Tapi kita nggak tahu apakah dia masih. Nanti di para wisata, di kabinet baru dan tidak. Tapi mudah-mudahan siapapun itu programnya. Gila, Pak. Terakhir, Pak. Pesan dan harapan, Pak, terhadap masyarakat langkat, termasuk mengenai, supaya P3 itu jangan dimanipulasi. Oh, enggak. Saya berkhianat. Nah, masyarakat-langkat ini sudah pintar. Saya selalu bilang, mohon maaf, saya menggunakan istilah, karena saya Muslim, saya menggunakan Islam. Pemimpin terhebat dalam Islam itu adalah Muhammad. Salam Allah. Salam Allah. Ya, Salam Allah. empat sifat rasuri. Menjadi pedoman kita untuk memiliki kemimpin. Sidik, sidik berarti jujur, kablik menyampaikan kebenaran, amanah. Ketika dia diberikan kekuasaan, dia memanfaatkannya untuk kemaslahkan umat, bagaimana umat itu bisa mendekatkan diri sama Allah. Itu, apa namanya, amanah dalam pengertianis. Yang terakhir itu, Pak Tonak. Pak Tonak. Pemimpin itu harus cerdas. Untuk anggaran APBD di Kabupaten Langka dengan luas daerah, dengan jumlah penduduk. Tidak. Tapi bagaimana kita memperintaskan yang terpenting, atau hal yang paling penting, yang paling urgent, yang paling berkaitan dengan masyarakat. itu lebih menjadi prioritas utama dari yang lain. Itu modal dari. Silahkan, saya minta masyarakat langkat untuk mencari pemimpin dengan sandaran yang ampat. Ampat tadi, Bang. Dan langkat ini 90% Islam, Bang. Kalau saya lihat di Wikipedia. Kurang 90%. Jadi, apeng akan membawakan ampat cipat kemimpinan Rasulullah tadi, Bang. Saya akan berusaha untuk itu. Saya ini, Bapak Islam disebut doib, mengumah. Saya akan bisa seperti itu kalau kita semua bersatu. Punya nawai itu yang sama, membangun langkat, mengutamakan masyarakat, dan yang lebih penting, jadilah seorang teman yang tidak hanya berada pada saat kawan melakukan kebenaran, tapi juga mampu mengingatkan ketika pemimpin melakukan misal. Luar biasa, Bang. Bang Nondim. Jadi, sepada tipis kalian, begitu banyak ya, ilmu, inspirasi yang sudah disampaikan Bang Nondim. Beliau ini merupakan toko politik dari Partai Amanat Nasional. Ya. Dan Bang Nondim katanya sejak kembali ke langkat ini, luar biasa kan ya, peningkatan kursipan. Ini, apa namanya, itu juga kerja keras, kader-kader saya. Saya cuma... Dari dua sana jadi tujuh, Bang Nondim. Dari empat jadi tujuh. Dari empat jadi tujuh. Dari empat jadi tujuh. Jadi, itulah nampak tangan dingin Bang Nondim ya. Medali emas pon langsung dua sejak dia jadi ketua KONI 2024-2028. Dan untuk Pilek kemarin, pemilihan legislatif, pang yang sebelumnya kursi yang empat sekarang menjadi tujuh. Dan saya yakin kalau beliau menjadi bupati nanti 2024-2029, saya yakin pelangkat bakal warugiasa dengan empat cipat kepemimpinan Rasulullah. Makasih, Bang Nondim, sudah mau kami kunjungin di markasnya dari Waspada TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.